Baik, dari TV One Biro Makassar kita akan bergeser pemirsa menuju ke TV One Biro Yogyakarta. Ada Danita Riyadini di sana. Selamat siang Danita. Silahkan dengan informasi dari Yogyakarta. Selamat siang Fahanda Indi dan juga pemirsa. Kita awal informasi yang pertama, sejumlah pohon di Klaten, Jawa Tengah tumbang akibat disapu angin kencang. Selain menyapu atau menumbangkan pohon, angin kencang juga merusak rumah warga. BBBD setempat menyebut hujan deras disertai angin kencang terjadi di empat kecamatan. Antara lain, Terucuk, Ceper, Karang Anom, dan Ngawen. Dampak terparah ada di 12 desa. Sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan dan menimpa bangunan sekolah. Bahkan atap rumah warga terbang terbawa angin hingga menimpa jaringan listrik. BBBD masih melakukan pendataan terkait dampak angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari kejadian tersebut. Informasi selanjutnya pemirsa aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini terjadi di wilayah Kulonprogo, Yogyakarta. Jajaran Satres Krim Polres Kulonprogo menangkap 10 remaja pelaku penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang melakukan aksi pembacokan di daerah Galur Kulonprogo, Yogyakarta. 10 pelaku yang diamankan polisi terdiri dari 4 pria dewasa dan 6 pria yang masih di bawah umur. Para pelaku membuat 2 korban terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 celurit, 1 pedang, helm, serta 4 kendaraan yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksinya. Para pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Demikian ini dua informasi dari Biro Yogyakarta kembali ke Anda.